Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mempraktekkan upgrade OJS Jadi perlu diketahui bahwa November ini, 13 November PKP mengeluarkan OJS terbarunya, yaitu versi 3.2.1.2 Untuk itu akan saya praktekkan upgrade OJS Dari OJS 3.2.1.1 ke 3.2.1.2 Dan pada prinsipnya untuk upgrade OJS itu caranya sama Baik itu yang OJS versi di bawahnya misalnya 3.1.1.4 ke 3.2.1.2 Yang dibutuhkan untuk upgrade OJS 3 itu yang pertama adalah akun Cpanel Untuk mengakses folder jurnal Kemudian yang kedua adalah akun jurnal manager Gunanya untuk nanti ngecek apakah upgrade ini akan berhasil atau belum Kemudian yang ketiga adalah file OJS versi terbaru 3.2.1.2 Yang bisa kita ambil, kita download dari PKP Baik, yang pertama sudah saya buka disini untuk akun Cpanelnya seperti ini Nanti klik pada file manager Kebetulan di jurnal ini Foldernya diletakkan di public.html Jadi disini Karena ini satu domain, satu jurnal Sehingga diletakkan disini Kemudian yang kedua adalah download Jadi ketik saja nanti OJS 3.pkp Nanti otomatis akan diarahkan ke website ini Kemudian disini nanti dilihat di OJS terbarunya Yang ini versi 3.2.1.2 Nanti silahkan di download Kemudian ubah menjadi zip Karena kebetulan di Cpanel saya tidak bisa untuk ekstrak target Z Jadi harus saya download Kemudian saya ekstrak di Apa namanya Kompres lagi menjadi zip Kemudian ini channel yang akan saya upgrade Ini versinya bisa di cek Disini adalah versi 3.2.1.1 Baik langkah yang pertama yang harus dilakukan Adalah ngecek PHP Disini yang dibutuhkan adalah PHP 72 Jadi kemudian kita cek disini settingan Cpanel Untuk PHP yang digunakan PHP manager ini Multi PHP manager Mungkin ada beberapa Cpanel yang tidak menyedihkan ini Tapi kebetulan di saya sudah ada Ini sudah benar Menggunakan 72 ke atas Jadi boleh nanti diganti menjadi 74 atau 7 berapa Yang saya praktekkan sekarang Kita coba pakai 72 PHP 7.2 Oke langkah pertama adalah Kita menyelamatkan File nya dulu Jadi file yang lama Ini ada di public.html Ini kita copy Kita copy Dimasukkan disitu Dengan nama Disini saya kasih nama OJS 3.3.2.1.1 Copy Jadi ini nanti Semua akan Ini tercopy disini Mungkin nunggu beberapa saat Sampai ini lengkap Oke Oke kayaknya ini sudah semuanya Selanjutnya Untuk folder yang ada disini Itu Di block Di folder jurnal di block Kemudian Di hapus Di delete Kemudian Untuk berjaga-jaga Ini jangan di klik skip Biar dia File-file nya itu Berada di tempat sampah Jadi suatu saat nanti Misalnya ada kendala Kita bisa balikkan lagi Ketempat semula Dan jurnal akan Kembali baik Seperti semula Jadi ini kita Confirm Kita cek Ini di Di trust ini File yang tadi Oke karena ini kosong Otomatis Ini gak akan bisa diakses Tapi Gak usah lah Kita lanjut ke upload Jadi di upload file File nya Kebetulan tadi sudah Saya download Dan saya jadikan Zip Jadi 3 2 1 2 Butuh waktu beberapa saat Nanti akan saya cepatkan ya Sampai Menuju 100 Baik ini sudah 100% Klik go back to home Kemudian Extract Extract OJS nya OJS 3 2 1 2 BIS nya butuh Hanya butuh beberapa saat Setelah itu Masuk ke folder OJS tadi Kemudian di block Kemudian di block Sampai Di block semuanya Kemudian Dipindah Move To Public HTML Oke Kemudian File 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 yang ini Yang ini Pastinya kosong Karena sudah dipindah Di delete saja Skip Biar gak masuk ke Tempat sampah Kemudian Setelah itu Kita ke OJS yang tadi di copy Kemudian Public Folder public Ini semuanya di copy Ke Public HTML Ke public HTML Ini Itu nanti akan menggantikan File atau folder Public yang ada di OJS yang Baru tadi Nanti kita cek Kemudian Yang kedua adalah Config Config Di copy Kemudian Masukkan ke Public HTML Oke Jadi hanya dua Ini Jadi File Config Sama folder Public Itu saja yang Dicopy Ke Ini Ke OJS yang terbaru Setelah itu Pada Config Kita edit Klik kanan Kemudian edit Nah Disini ada Install Ini on Diubah menjadi off Kemudian Simpan Baru kemudian Ini di Akses Jadi folder Apa Jurnalnya Diakses Dari sini Dari sini mungkin Oke Nah ini Sudah berjalan Dan Disini ada Beberapa pilihan Pilihan Kalau kita isi Ini berarti Install baru lagi Kalau mau upgrade Tinggal klik If you Upgrading Exiting installation For OJS Klik Jadi ini Kita Karena upgrade Klik Upgrade Nah ini dia Kemudian Klik Upgrade Butuh waktu Beberapa saat Untuk Sinkronos Untuk Menyesuaikan Data base Dan yang lain-lain Sesuai dengan Perbaikan Perbaikan Yang dilakukan Atau perubahan-perubahan Yang ada Di OJS Yang terbaru Yaitu OJS 3212 Dan ini Sudah ada Apa namanya Pernyataan Bahwa Upgrade Ke OJS 3212 Telah Berhasil Oke Baik Jika ini Setelah ini Yang tadi On Di Config Ini kita Ubah lagi Menjadi On Di on Menjadi off Setelah install Selesai Kembali Jadi on Kemudian disimpan Oke Setelah itu Kita Akses lagi Jurnalnya Oke Biasanya Tampilannya Akan Kacau Semacam ini Makanya Perlu ada Perbaikan Perbaikan Di Beberapa File Utamanya Yang ada Di sini Nanti kita coba Perbaiki dulu Jadi ini Sudah selesai Close Kemudian Pada file ini Jadi Di bagian Lib Kemudian PKP Kemudian Control Kemudian Peg Jadi Di Peg inilah Nanti ada Edit Kemudian Ada yang kita Ubah Mana yang Diubah Bisa Cek Di sini OCS Berantakan Berantakan Nanti akan Ditunjukkan Ke beberapa Jadi ini Bisa Kesini Atau bisa Ke Youtube Youtube Saya juga Ada Kita coba Yang Dari rumah Web Saja Oke Ini Jadi Red File Jadi ini Kita Copy Masuk Kesini Control F Kemudian Control V Red File Jadi ini Diganti Menjadi Sesuai Dengan Petunjuknya Ini Copy Kemudian Diganti Paste Oke Selesai Kemudian Kita Cek Apakah Ada Perubahan Ternyata Tidak Ada Perubahan Kenapa Tidak Ada Perubahan Karena Tampilannya Masih Tetap Sama Jadi Ini Harus Diclear Dulu Nah Ini Dia Clear Data Karena Gambar Gambar Dan Sebagainya Itu Masih Tersimpan Di Browser Chrome Ini Sehingga Ini Akan Tidak Ada Perubahan Setelah Di Clear Biasanya Akan Ada Perubahan Ternyata Tidak Berubah Juga Oke Mungkin Butuh Waktu Beberapa Kali Clear Agar Tampilannya Bisa Berubah Nah Kalau Tidak Berubah Biasanya Yang saya lakukan Masuk ke Dashboard Jadi Kalau Masuk ke Dashboard Itu Otomatis Dia akan Berubah Seperti Ini Bisa Normal Kembali Kemudian Biasanya Disini Letaknya Setting Kemudian Website Setting Website Di Pilihan Pilihan Tema Ini kan Kosong Sehingga Otomatis Yang tadi Tampilannya Ini Tampilan Zonanya Dia Mau tema Yang mana Bingung Sehingga Tidak ada Makanya Perlu Disini Dikasih Tema Default Lebih Dulu Kemudian Save Setelah Itu Baru Kita Coba Refresh Dan Sudah Sudah Berhasil Seperti Ini Jadinya Oke Kita Lihat Apakah Ini Sudah Berubah OJS Versinya Cek Disini Ini Sudah OJS S3212 Apakah Masih Normal Biasanya Kita Cek Di Archive Kemudian Ini Yang sudah Dipublish Juga Kelihatan Normal Di Masing-masing File Kita Lihat Juga Bisa Berjalan Dengan Baik Download PDF Juga Bisa Tampil Dengan Baik Kayaknya Nah Ini Sudah Tidak Ada Masalah Disini Jadi Untuk Upgrade Proses Upgrade Ini Sudah Selesai Kemudian Yang Perlu Diberhatikan Karena Ini Jadi Ini Sudah Selesai Close Kemudian Plugin Plugin Yang Diperlukan Jadi Disini Misalnya Pada Plugin Import Export Disini Quick Submin Nggak Ada Jadi Harus Kita Upload Dulu Harus Disesuaikan Dengan Apa Namanya Quick Submit Yang Sesuai Dengan 3212 Atau Mungkin Sama 3211 Nanti File-file Ini Akan Saya Kasih Linknya Di Deskripsi Silahkan Nanti Di Download Untuk Memudahkan Oke Yang Pertama Adalah Quick Submit Ini Diperlukan Untuk Apa Namanya Mengupload File Atau Artikel Secara Cepat Setelah Ini Kemudian Di Extract Oke Ini Tidak Ada Perubahan Nama Jadi Kalau Biasanya Quick Submit Master Nanti Master Nya Dihilangkan Jadi Quick Submit Kita Cek Perubahannya Di Jurnal Apakah Sudah Ada Itu Setting Website Plugin Oh Ini Perlu Di Refresh Karena Dia Tadi Baru Dimasukkan Atau Bisa Cek Langsung Disini To Import Export Ini Quick Submit Sudah Ada Ya Oke Sudah Aman Kemudian Tema Tema Yang Saya Gunakan Adalah Boss Trap Ini Masih Hanya Satu Kebetulan Juga Saya Sudah Punya File Yang Ini Ya Boss Trap Yang Ini Oke Oh Yang Tanggal 20 Sekarang 21 Yang Atas Berarti Oke Yang Ini Nanti Juga Akan Saya Letakkan Link Di Deskripsi Bisa Di Download Oke Kemudian Setelah Itu Di Extract Kemudian Cek Di Sini Setting Website Kemudian Di Plugin Letaknya Tema Di Paling Bawah Ini Sudah Ter Checklist Kemudian Di Appearance Kita Pilih Ambustract Kemudian Simpan Kemudian Kita Lihat Perubahannya Apakah Ada Perubahan Atau Tidak Sebulan Kemudian Baru Terbuka Oh Enggak Mudah-mudahan Cepat Karena Ini Mungkin Sedang Menyesuaikan Dan Akses Internet Nah Sudah Mulai Ada Tanda-tanda Kehidupan Oke Ini Sudah Kembali Seperti Yang Tadi Temanya Dan Tema Ini Bisa Anda Gunakan Gratis Silahkan Download Di Deskripsi Jadi Disini Sudah Saya Setting Artikel Metric Halaman Dan Setelah Pokoknya Praktis Oke Apa Lagi Oh Keyword Keyword Itu Saya Letakkan Di Generic Plugin Disini Belum Ada Keyword Upload Pilih Keyword Keyword Yang Baru Tanggal 21 Yang Ini Oke Kembali Caranya Sama Setelah Itu Di Extract Yang Mana Dia Extract Oke Keyword Apakah Foldernya Sudah Nah Ini Sudah Nggak Ada Master Jadi Sudah Oke Kita Kembali Ke Isi Website Kemudian Plugin Oh Di Refresh Dulu Jadi Setiap Kita Upload Folder Atau File Baru Di Refresh Kemudian Cek Disini Apakah Keyword Sudah Ada Custom Any Keyword Cloud Sudah Oke Jadi Jangan Lupa Dicek Juga Di Appearance Setup Setup Di Bawah Apakah Keyword Sudah Ter Checklist Mana Keyword Ya Coming Zone Related Lansman Indexing Template Oh Belum Ada Jaless Sendiri Repress Dulu Repress Kemudian Setup Menu Set Counter Template Resip Oke Berarti Ini Keyword Belum Ada Nanti Akan Saya Coba Mengatasi Gimana Kok Dia Tidak Ada Setup Letak Disini Biasanya Sih Di Di Gini Kemudian Dicek Lagi Baru Kemudian Biasanya Itu Akan Muncul Kita Cek Lagi Apakah Muncul Di Setup Ya Oke Berarti Kalau Tidak Muncul Keyword Yang Tadi Plugin Tidak Cocok Dengan 3 1 3 2 1 2 Baik Saya Kira Itu Dan Untuk Upgrade Sudah Berhasil Dari 3 1 3 2 1 1 3 2 1 2 2 Dengan Beberapa Penambahan Dari Quick Submit Kemudian Keyword Cloud Yang Belum Berhasil Dan Juga Tema Tema Bostrap Yang Tadi Sudah Saya Terapkan Ke OJS Ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Jangan Lupa Untuk Terus Tonton Update Video Dari Channel Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sali Ses Kemudian N 아니라 Tay Unde K Tut Ku Mix Beberapa Dari